Agenda besar sudah menanti PJ Bupati Sarolangun yang baru saja dilantik, yaitu MTK Tingkat Provinsi Jambi pada Agustus mendatang. Ketua DPRD Sarolangun berharap penjabat Bupati dapat fokus sehingga ajang tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses. Hadirnya penjabat Bupati Sarolangun yang baru diharapkan dapat bekerja dengan baik dan menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pihak. Tak hanya itu saja, agenda besar pun sudah menanti penjabat Bupati di depan mata. Salah satunya ialah ajang MTK Tingkat Provinsi Jambi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sarolangun pada Agustus mendatang. Mengingat waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, Ketua DPRD Sarolangun mengingatkan penjabat Bupati untuk fokus mempersiapkan hal tersebut. Mulai dari persiapan infrastruktur dan juga hal-hal lain yang menjadi penunjang ajang MTK tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Agenda besar yang akan kita hadapi berlampakannya adalah terkait dengan MTK. Kita berharap dengan Pak PJ yang baru ada keseriusan terkait dengan persiapan MTK. Kalau mengenai infrastruktur, saya lihat sudah mulai berjalan, tinggal lagi ada beberapa mungkin yang harus kita kejar, sehingga bagaimana ini persiap-persiapan kita terkait dengan MTK ini bisa tercapai sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarolangun. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.